Kemudian yang terakhir, Rukun Islam yang terakhir adalah Haji Haji adalah Satu ibadah yang sangat istimewa Yang butuh Tidak hanya tenaga tapi juga harta Tidak hanya harta tapi juga tenaga Yakni Menziarahi Baitullah Ka'bah Dengan rangkaian-rangkaian ibadah tertentu Dan di waktu-waktu tertentu Itu ibadah haji Secara bahasa haji artinya adalah Qostushay ilmu Allah Jadi Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang diagungkan Artinya haji itu Dan setiap ibadah rangkaian ibadah haji Mulai dari Tawak, sa'i Kemudian apalagi Lempat jumrah Dan seterusnya Itu adalah ibadah-ibadah yang diagungkan oleh Allah Yang merupakan Napak tilas Dari Ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim A.S. Itu napak tilas semuanya Jadi ada nilai-nilai sejarah Yang diagungkan Di dalam Rangkaian ibadah haji Maka disebut sebagai ibadah haji Melakukan sesuatu yang diagungkan Nah ibadah haji itu Banyak sekali manfaat yang terdapat di dalam ibadah haji Cuman yang paling jelas adalah satu bentuk persatuan Persatuan umat Islam Siapapun Bagaimanapun latar belakangnya Mau yang kulit hitam Kulit putih Kulit kuning Kulit oranye Semuanya bersatu ketika Haji dan memakai pakaian yang sama Pakaian ikhram berwarna putih Semuanya setara dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah simbol persatuan yang luar biasa Tidak ada orang miskin Tidak ada orang kaya di sana Yang ada adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau zaman dulu Orang haji itu bisa berbulan-bulan perjalanannya Seperti orang yang berangkat dari Indonesia Dulu pakainya kapal Katanya sampai 6 bulanan lah di perjalanan Nah karena perjalanan yang jauh Kan sayang Kalau di sana cuma Melaksanakan ibadah ritual haji Kemudian pulang Kayaknya sayang Akhirnya kalau dulu Zaman dulu Orang haji bisa menetap selama bertahun-tahun Dan ketika itulah mereka Ngaji Ngaji di Mekah selama bertahun-tahun Sambil haji Sambil haji akhirnya Ngaji di sana Seperti para kiai kita dahulu Maka sekalian Ketika mereka haji Mereka mengambil sanat keilmuan Dari para ulama di zaman itu Kalau sekarang kan enggak Perjalanan beberapa jam Udah haji semua 1 bulan Langsung pulang lagi Kalau mau belajar di sana ya Ada perjalanan tersendiri ya Tidak sambil haji Tapi ada Perjalanan sendiri Masuk ke kampusnya Atau ke madrasah yang ada di sana Tapi kalau zaman dulu Betul-betul Momen haji itu Jadi pertemuan umat islam Dari seluruh penjuru dunia Kemudian jadi momen untuk Saring belajar Ambil sanat Artinya orang dulu itu memang Memanfaatkan momen haji Jadi momen ngaji Ya haji Ya ngaji Itu dulu Kalau sekarang Ya haji Ya pelesir Ya haji piknik Kan gitu Kalau sekarang Kalau dulu Ya haji Ya ngaji Itu beberapa Manfaat yang Sangat kentara Dari haji Persatuan Dan tukar informasi Atau tukar ilmu Ada Alur Penyaluran ilmu Yang nyambung sanatnya Sampai rohullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai rohullah